Nah, tapi hidup yang dikasih Tuhan ini, hidup yang akan ditebus oleh Tuhan ini, biarlah bermanfaat, berguna, tidak sia-sia, saya malu melayani guru Tuhan. Jadi lagu ini bukan hanya sebuah yang menciptakan, jadi lewat melayanan itu adalah mengutapkan kuasa syukur kita kepada Tuhan, Tuhan untuk membebaskan hidup kita, rasa syukur itulah menjadi alasan kenapa kita melayani Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita melayani Tuhan? Melayani adalah tanda cinta kita kepada Tuhan. Saudara, semua di sini sudah berkeluarga, walaupun masih ada yang belum ya, khususnya yang berkeluarga. Bukankah pasangannya seringkali berkata kepada pasangannya, istri berkata kepada suami, katanya kamu mengasih ibu, mana buktinya? Bukankah keren selalu minta bukti, lalu laki-laki bilang, katanya kamu mengasih ibu, mana buktinya? Tidak ada buktinya Bapak. Manusia dengan manusia saja saling menuntut bukti. Gitu kan? Padahal apa sih kita di hadapan Tuhan, tidak ada apa-apanya. Tapi kita bisa menuntut bukti kasih itu. Tapi ini saudara, seharusnya tanpa Tuhan menuntut bukti, harusnya itu kita nyatakan. Karena anugerah Tuhan itu sangat luar biasa. Bagaimana pentingnya kita melayani satu-satunya alasan mengapa kita melayani adalah, itu adalah bukti cinta kita kepada Tuhan. Kalau saya mengatakan, saya mengasih ibu Tuhan, maka apa buktinya bahwa kita mengasih ibu Tuhan? Apa buktinya? Nah kita sendiri tidak mau melayani. Kita sendiri tidak mau melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi kita bicara, saya mengasih ibu. Tentu saja harus ada action atau tindakan dari yang kita lakukan. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Di sana kita katakan, jika kamu mengasih aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasih aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak ibu yang dikasih ibu Tuhan, salah satu perintah Tuhan dalam hidup kita adalah melayani. Nah kalau kita berkata, aku mengasih ibu Tuhan, tapi melayani tidak. Aku mengasih ibu Tuhan, tapi kita membatasi kalau di sekalian kita cuma di gereja saja. Di luar itu, ya, untuk urusan pribadi, saudara, melayani Tuhan. Dan dikatasi oleh ruang dan waktu, tapi di mana saja dan kapan saja, itu adalah ruang kita melayani Tuhan. Kata Tuhan, kalau kita punya alasan itu, kenapa saya harus melayani? Yang inilah, karena ini menjadi bukti cinta kita pada Tuhan.